selamat menikmati dan selamat bagi rekan-rekan yang mendapatkan notifikasi bahwasannya selamat lolos dalam tahap seleksi administrasi berkas ya mudah-mudahan untuk tahapan selanjutnya itu selalu dimudahkan dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai dan nanti kami akan membahas tentang langkah-langkah setelah lulus seleksi administrasi baik bagi V1, V2, V3 ataupun juga pelamar umum yang pastinya itu wajib diketahui dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K baiklah langsung saja nah ini teman-teman tampilan salah satu peserta yang lolos seleksi administrasi selamat anda lolos tahap administrasi berkas saat ini pencetakan kartu peserta ujian CSN 2022 anda belum dapat dilakukan harap login kembali saat masa sanggah dan verifikasi sanggah berakhir untuk mencetak kartu peserta ujian CSN tahun 2022 nah kartu peserta ujian ini khususkan untuk V2 dan juga P3 dan juga untuk pelamar umum jadi teman-teman P2, P3, P4 ini nanti menunggu hasil dari masa sanggah dan juga verifikasi sanggahan ya setelah berakhir ada waktu 3-7 hari ya teman-teman dan terus pantau di akun SSSNnya masing-masing nah bagaimana langkah setelah lulus seleksi administrasi ini khususnya bagi V1 ya yang mungkin sampai saat ini yang sudah memiliki penempatan itu berapi-api ya dimana penempatan intansi ataupun sekolah untuk V1 ini nah langkah setelah ini untuk V1 nah ini ya langkah setelah lulus seleksi administrasi baik bagi V1 nah V1 adalah pelamar prioritas 1 yakni guru yang sudah lulus pasing di tahun 2021 dan tidak ada tes lagi dan langsung menunggu pengumuman penempatan dimana pengumuman penempatan tersebut itu akan bersamaan dengan hasil seleksi untuk V1, P2, P3 dan bahkan pelamar umum nah jadi teman-teman V1 itu harus menunggu kurang lebih hampir 3 bulan kalau kita melihat jadwal di SSCSN ataupun juga dari Vansenlas ya nah jadi pelamar V1 itu menunggu pengumuman bersamaan dengan hasil seleksi P2, P3 dan juga pelamar umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 3 Februari tahun 2023 sangat lama ya teman-teman baik V1 ini yang sudah menanti hampir 1 tahun lebih dan ini menanti lagi ya hampir 3 bulan lebih untuk mendapatkan penempatan sekolahnya dan mungkin teman-teman ada yang sudah mempublikasikan dari pemerintah daerahnya itu diantaranya dari daerah istimewa Yogyakarta yang sudah mempublikasikan penempatan bagi V1 jadi penempatannya dimana ya itu sudah dipublikasikan namun kalau kita lihat dalam jadwal yang telah dipublikasikan oleh Vansenlas bahwasannya itu pengumuman pada tanggal 2 sampai dengan 3 Februari tahun 2023 nah ini ya kondisi V1 yang mendapatkan notifikasi seperti ini Anda mendapatkan penempatan lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman nah jadi maksud dari pengumuman tersebut ini adalah pada tanggal 2 ataupun juga 3 Februari 2023 ya teman-teman nah jadi dipastikan yang sudah mendapatkan notifikasi seperti ini ini dipastikan aman ya nah selanjutnya bagi teman-teman V2 ada juga V3 atau bahkan pelamar umum yang tidak lolos dalam administrasi silakan mengajukan sanggahan ya baik bagi V1 juga silakan mengajukan sanggahan namun sedikit mungkin ya bagi V1 itu hampir 99% lolos ya dalam seleksi administrasi ini karena ini menggunakan data lama pada tahun 2021 nah selanjutnya bagaimana dengan V2 dan juga V3 nah dimana V2 dan juga V3 ini yang lolos seleksi administrasi itu dimohon untuk mempersiapkan diri untuk seleksi observasi dan kesesuaian seperti itu nah bagi yang tidak lolos seleksi administrasi silakan ajukan sanggahan nanti akan diverifikasi kembali dan itu masa sanggahan dari mulai tanggal besok 18 sampai dengan 20 November selanjutnya jawab sanggahan dari tanggal 21 sampai 24 November dan diverifikasi oleh V3 seleksi daerah sehingga pengumuman pasca sanggahan itu pada tanggal 26 November tahun 2022 nah jadi teman-teman yang tidak lolos silakan ajukan sanggahan hingga hasilnya memuaskan ya dan mudah-mudahan bisa lolos ya di seleksi administrasi ini nah bagi teman-teman yang lolos itu harap mempersiapkan diri nah karena pada tanggal 27 sampai dengan 28 November tahun 2022 itu dilaksanakan penilaian kesesuaian oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru senior nah jadi teman-teman ada waktu 10 hari ya untuk mempersiapkan berkasnya dan juga pada saat besok ya tanggal 18 kalau tidak salah itu ada rapat koordinasi bersama pemimpinan daerah dalam ini bersama dinas pendidikannya ya dan juga BKV SDM dari pemerintah daerah yang akan menyelenggarakan untuk seleksi observasi bagi V2 dan juga V3 ini ya teman-teman silakan bisa cross check di video-video kami sebelumnya bahwasannya untuk besok itu ada rapat koordinasi ya bersama pemerintah daerah ini untuk membahas tentang penilaian kesesuaian nah penilaian kesesuaian oleh dinas pendidikan dan juga BKV SDM itu pada tanggal 29 November sampai dengan 3 Desember 2022 jadi semuanya nanti serentak ya pada tanggal 27 sampai 28 November itu bakal ada penilaian kesesuaian oleh pengawas, kepala sekolah, dan juga guru senior nah pada tanggal 3 sampai dengan 13 Desember 2022 itu dijadwalkan pengelolaan hasil penilaian kesesuaian nah jadi dinas pendidikan dan juga BKV SDM nantinya ini akan melaporkan langsung ke Vanitya Seleksi Nasional itu ada 10 hari ya dari tanggal 3 Desember sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 nah ini nantinya akan berkaitan dengan penempatan dan pelulusan dari V2 dan juga V3 seperti yang kita ketahui teman-teman bahwasannya untuk pelamar V2 dan juga V3 ini formasi akan mengikuti guru yang lulus ya seperti ini pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya sepanjang di sekolah induknya itu memenuhi ya ataupun juga belum ada guru honorer yang mengampung mata pelajaran tersebut nah misalkan ini di sekolah A ya formasinya itu ada di sekolah A dan juga sekolah B namun yang menang itu ada di sekolah D teman-teman ya otomatis formasi akan berpindah dari sekolah A dan B ke sekolah C dan D untuk tinjang dan jabatan yang sama tentunya jadi penelitian observasi ini akan menentukan formasi ya misalkan formasi yang ada di daerah teman-teman itu ada 40 jumlah lulus V2 dan juga V3 ada 60 jadi 40 nilai tertinggi itu akan mengisi formasi dan itu bisa ditempatkan di sekolah induknya bagi V2 dan juga V3 teman-teman disini bisa paham ya bahwasannya formasi ini sangat dinamis bisa berpindah tempat berbeda dengan tahun 2021 kemarin karena disini ada tes kesesuaian dan juga observasi khusus untuk pelamar prioritas 2 dan juga pelamar prioritas 3 ini ya teman-teman salah satu arahan yang ini disampaikan pemerintah daerahnya ya dan pastinya teman-teman V2 dan juga V3 nantinya akan mendapat arahan ya dari kepala sekolah ataupun juga pengawasnya silakan teman-teman menunggu dan saya yakin dalam waktu dekat ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Vansel Nas pada tanggal nah ini ya pada tanggal 27 sampai dengan 28 November itu akan dilaksanakan penilaian kesesuaian oleh pengawas kepala sekolah dan juga guru senior tentunya dan mudah-mudahan teman-teman semuanya baik V2 dan juga V3 atau bahkan V1 yang pasti itu sangat menunggu lama ya pengumumannya mudah-mudahan diberikan kesehatan ya kesehatan dan sehat selalu dan mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa lulus di seleksi ASN P3K tahun 2020 ini mungkin itu yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton